Terlihat Ibu Oke baik Baik Topik kita siang ini adalah tentang output PRCA dan studi dasar Atau baseline ya Baseline study Studi dasar ya studi awal ya Studi untuk mengumpulkan data Yang berkaitan dengan perencanaan program pembangunan Dan perencanaan program komunikasi Oke Nah Ada dua hal yang bisa dipertanyakan ya Ketika mendengar judul ini Yang pertama adalah apa yang harus dicapai oleh suatu Kegiatan participatory rural communication appraisal Jadi output itu adalah apa yang harus dicapai Lalu kemudian Apa yang harus disiapkan untuk sebuah studi dasar Ya jadi teman-teman kan selama tengah semester sebelumnya Sudah membahas tentang teknik-teknik ya Pemataan ruang, waktu, relasi Lalu mencari data tentang persepsi dan sebagainya Nah pada pertemuan ini Saya akan menjelaskan tentang Itu semua itu untuk apa Gitu ya Mari kita cek ya Nah setelah kuliah siang ini Teman-teman setidaknya dapat menjelaskan empat hal Yang pertama adalah Apa itu hasil akhir dari PRCA Lalu menjelaskan alat dan teknik PRCA secara umum Secara umum untuk suatu tujuan Pengumpulan data tertentu Lalu merancang studi dasar Studi dasar untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan perancangan program Dan yang keempat adalah Bagaimana melakukan studi dasar itu di lapangan Oke Nah sebelum dimulai Ini dalam buku Handbook of PRCA ya PRCA ya Itu ada sebuah cerita Mungkin teman-teman nanti bisa membacanya juga ya Cerita tentang Seekor tikus kecil yang Berpetualang Dia hidup di hutan ya Lalu dia sebenarnya selama ini tidak pernah berkeliaran jauh dari rumah Nah pada suatu hari Dia ingin mencari Ketenaran dan kekayaan Ini kata-katanya ingin tenar dan kaya Mungkin kaya atau halilintar ya Terkenal dan kaya gitu ya mungkin ya Nah Dia lalu kemudian berpikir Saya perlu melihat dunia Nah dia sudah diperingatkan tapi tidak Menghiraukan Jadi sama keluarganya Bapak ibunya sudah Diingatkan jangan keluar jauh-jauh Lalu dia mengambil Semua koin Dari kotak tabungannya dan memasukkan Kesakunya lalu dia keluar Nah pertama yang diketemukan adalah Seekor elang Lalu dia diskusi mau kemana Lalu dia jawab Saya ingin mencari ketenaran dan kekayaan Lalu oleh elang dikatakan Baiklah untuk dua koin Aku akan menjual bulu ini Kepadamu Dan akan Mempercepat Melewati hutan Ya oke Lalu Si tikus itu memberikan Koinnya Nah lalu pergi lagi jalan Terbang Ceritanya begitu Lalu kemudian ketemu topai Nah kamu pergi kemana Saya mau mencari ketenaran dan kekayaan Nah lalu kemudian Nah Kalau kamu mau Dan ingin sampai secepat mungkin Aku punya kacang khusus Untuk memberikan energi ekstra Lalu oke tentu Nah lalu dikasihlah dua koin Nah terus berdigas untuk melakukan perjalanan Nah sampai suatu ketika Diketemu dengan Haina Mungkin kalau teman-teman suka nonton film Kartun Lion King Itu ada anaknya Mufasa Namanya Simba ya Lion kecil Nah dia masuk ke sarang Haina Haina itu kayak semacam Apa ya Anjing dikutuk itu apa namanya Nah Tapi dia lebih buas Lebih besar badannya Lebih buas ya Lalu kata si Haina ini Kalau kamu pengen cepat langsung ke sana Saya punya jalan pintas Nah Sambil ketawat Ini licik Haina itu orangnya licik ya Orangnya Maksudnya makhluk yang licik Lalu langsung saja Melewati gua di sana Dan tikus kecil itu lari ke sarang Haina Dan tidak pernah terlihat lagi Jadi Ya bisa dibayangkan bahwa tikus itu menjadi sasarannya si Haina Oke Nah ini cerita ini diadaptasi dari sebuah buku ya Nah apa yang kita ambil manfaat dari cerita ini Ya menganaluhkan bahwa PRCA itu adalah metodologi yang fleksibel dan mudah beradaptasi atau diadaptasi lah Nah jika fasilitator tidak tahu kemana tujuan mereka Maka dia akan seperti tikus petualang tadi Jadi kemungkinan besar mereka akan berakhir di suatu tempat ya Dan dengan biaya yang lebih dari beberapa koin Jadi artinya itu tidak efisien ya karena memboroskan biaya Dan yang kedua adalah dia tidak mencapai tujuannya Oke jadi itu Kira-kira itu cerita tikus kecil yang ingin mencari ketemaran dan kekayaan tadi ya Baik Lalu kemudian Setelah kita mendengar cerita tentang tikus kecil Apa itu output PRCA? Nah suatu kegiatan PRCA itu adalah karena ada kebutuhan informasi untuk sebuah desain strategi komunikasi Nah kalau PRA adalah kebutuhan informasi untuk strategi program pembangunan Maka PRCA adalah untuk desain strategi komunikasi Baik apa yang diperlukan? Apa yang harus dihasilkan oleh PRCA? Yang pertama adalah profil komunitas Lalu kemudian sumber daya informasi dan komunikasi Serta jaringan komunitas Lalu kemudian persepsi masyarakat tentang suatu kebutuhan, peluang, masalah, dan solusi Nah ini sudah kita lakukan Lalu kemudian grup interaksi yang prioritas Grup itu banyak ya di masyarakat Tapi kita akan membutuhkan mana yang akan kita pilih sebagai prioritas program yang akan kita lakukan Oke Lalu kemudian apa indikator untuk suatu program itu Oke baik Nah kita akan mulai Apa output yang pertama? Nah ini saya hanya mengumpulkan ini saja ya Yang sudah dipelajari lalu kita tata ya Dalam konsep berpikir PRCA Nah profil ini diambil dari bagaimana orang memandang atau mendefinisikan Dari sisi subjektif atau dari sisi dunia mereka Dan informasi untuk menyuncul profil komunitas adalah Geografis ya Geografis-geografis komunitas Sejarah komunitas ini sudah kita lakukan Tren musim ini yang dari PRA kemarin Nah mungkin ada beberapa kita lengkapi yang belum Yang berhubungan dengan komunikasi adalah Komposisi sosial masyarakat Ini pasti sudah ada di analisis tingkat kesejahteraan gitu ya Sudah dilakukan Nah pola hubungan di masyarakat Nah ini mungkin dari aspek komunikasi Ada jaringan gitu ya Jaringan komunikasi siapa yang Menjadi tokoh Atau istilah dalam jaringan itu ada starnya siapa Ada ilmu tentang jaringan komunikasi ya Dan itu starnya siapa Lalu pengikutnya siapa Lalu di mana informasi itu terkumpul Kalau informasi tentang harga-harga tanyanya ke siapa Kalau informasi tentang Apa ilmu agama gitu ke siapa Nah lalu pola hubungan di masyarakat ini Juga melihat apakah ada kebiasaan-kebiasaan berkumpul di masyarakat Nanti kita akan cek ya Di dalam yang lebih detail Tentang jaringan komunikasi di masyarakat Tapi pola hubungan di sini adalah Apakah masyarakat itu punya struktur ya Hirarkis gitu ya Atau dalam komunikasi ini Kalau dalam komposisi sosial kan ada kulungan kaya miskin gitu ya Tapi kalau dalam pola hubungan yang sifatnya komunikasi Itu ada juga tuh yang orang-orang yang sumber informasi utama Lalu siapa yang mencari sumber informasi Mencari informasi kepada orang-orang tertentu Nah itu dicek ya pola hubungannya di masyarakat itu siapa Biasanya kita akan identifikasi lidernya atau pemimpin lokalnya Pemimpin bidang kesehatan biasanya siapa Kalau disitu ada bidan atau dokter Atau ada petugas-petugas kesehatan Mungkin kalau dalam satu komunitas itu adalah pusat orang bertanya Lalu ada orang yang suka pepergian keluar kota Mungkin dia akan ditanya tentang hal-hal yang sifatnya ekonomi gitu ya Atau hal-hal lain yang mungkin punya informasi-informasi baru gitu ya Nah lalu kemudian apakah nanti juga menggunakan medianya seperti apa Nah itu kita akan lanjutkan secara lebih detail Ini yang umum dulu Lalu budaya Budaya komunitas itu bisa yang bersifat nilai dan norma Dan bisa juga yang bersifat struktur ya Atau budaya itu yang berkaitan dengan pola-pola hubungan juga gitu ya Lalu apakah budaya masyarakat pertanian Atau budaya masyarakat pantai gitu ya Kerajaan Jadi kalau bekas kerajaan itu kalau Solo, Jogja itu kan Budayanya seperti apa Apakah masih ada orang-orang yang ditokohkan gitu ya Lalu bisa juga seninya, keseniannya ya baik Lalu pola akses dan kontrol terhadap sumber daya Nah ini sumber daya apa yang ada di dalam komunitas Dan itu bisa diakses dan dikontrol oleh masyarakat Misalnya ada fasilitas umum Apakah ada gedung pertemuan Apakah ada lapangan olahraga Pusat-pusat tempat bermain, taman Lalu kemudian apakah ada yang bisa diakses Harus membayar ataukah boleh bebas Seperti itu Atau ada sumber-sumber mata pencaharian yang bebas Sebenarnya padang pengembalaan atau kemudian daerah sekitar hutan Itu juga bagian dari bisa diidentifikasi sebagai profil juga Apakah di sana ada sungai atau kanal ya Kalau daerah pulau-pulau kan tidak ada jalan raya Misalnya daerah pulau-pulau yang saya pernah kunjungi itu Di Indra Kirihilir ya Itu daerahnya pulau-pulau Jadi dia naiknya adalah naik perahu Kalau juga di pulau Nusa Kambangan itu dari desa ke desa Dia naik perahu meskipun ada juga yang naik motor gitu ya Tidak ada mobil ya Tapi jauh Jadi lebih enak nyebrang pakai perahu Nah itu apakah aksesnya ada perahu Apakah ada yang bisa gratis atau harus membayar dan sebagainya Oke Nah itu adalah bagian dari mungkin pola akses dan kontrol terhadap sumber daya Lalu Kemudian Untuk pengalaman masa lalu dengan proyek atau dengan program pembangunan Jadi Ketika kita survei ke masyarakat itu yang misalnya berkaitan dengan program tertentu Perlu kita Menanyakan ya Hal-hal yang berkaitan dengan proyek atau program sebelumnya Misalnya tiga tahun terakhir itu programnya apa saja Lalu kemudian Bagaimana pengalaman dia terhadap program itu Misalnya prosesnya seperti apa Pelibatannya Lalu puas atau kecewa Seperti itu Lalu siapa tokohnya Mungkin pengingat ya Kalau misalnya program KKN saja misalnya Orang desa itu selalu ingat Kalau ditanya pernah KKN gak sebelumnya Oh pernah Waktu itu namanya Mbak Mona Dia itu orangnya gini-gini Nah itu pengalaman masa lalu Oh dia baik Dia berhasil bikin program Pengembangan pekarangan Misalnya gitu Itu saya senang sekali itu Mudah-mudahan sekarang Nah itu Jadi Mereka perlu ditanya dengan itu Lalu bagaimana pengalaman mereka Lalu apa harapan-harapannya juga Dengan masa lalu Proyek yang Atau program-program sebelumnya Oke baik Lalu kemudian ada kondisi ekonomi masyarakat Nah ini yang paling gampang kan Kelihatan dari Apa ya Dari Ya kalau tingkat pendapatan harus ditanya Tapi dari bentuk rumah gitu ya Lalu kepemilikan barang berharga Ada rumah yang bagus Ada yang tidak layak Nah itu dari situ Sudah ketahuan Kondisi masyarakatnya Kalau masuk di perkampungan Lalu rumahnya bersih Bagus Pekarangannya tertata Lalu Apa namanya Fasilitasnya juga bagus Nah itu sudah ketahuan Untuk kondisi masyarakatnya Pasti sejahtera Misalnya seperti itu Baik Lalu Untuk Tadi Output PRCA yang berikutnya Adalah ini Sumber daya Informasi dan komunikasi Serta jaringan di masyarakat Nah Ini teman-teman Bisa Mengumpulkan data-data Tentang Apa itu tingkat pendidikan Nah tingkat pendidikan ini Bukan hanya Lulusan apa Tapi Juga kita mengidentifikasi Apakah Literasinya seperti apa Nah literasi ini kan juga macam-macam Ada yang berkaitan dengan Apa ya Berkaitan dengan Puta Aksara dan Angka Gitu ya Benar-benar gak bisa Baca tulis Lalu Puta pengetahuan dasar Apakah bagaimana masyarakat Punya pengetahuan dasar Dan puta bahasa Nah itu Untuk mengungkap Apakah masyarakat itu Bisa berkomunikasi Melalui kata-kata terpulis Atau dengan bahasa apa Nah oke Lalu kemudian Identifikasi orang-orang Ya yang bisa dihubungi Dengan bahan tertulis Jadi Ada tokoh-tokoh Misalnya orang-orang tertentu Itu siapa saja Nah biasanya Kalau saya pemetaan sosial Itu Ketika kita menganalisis Tokoh-tokoh Ya itu biasanya Berbidang Berbidang Pembangunan Itu kita Kita cari ya Orang-orangnya Yang kita jadikan Sebagian arah hubung Atau Kontak person Ya untuk suatu kegiatan Nah itu bisa kita Komunikasi lewat Telepon Lewat mungkin email Juga bisa Gitu ya Atau WA Gitu ya Kadang lewat WA Juga gak bisa Kalau masyarakat Hubung ya Masyarakat Yang lokasi Tempat KKM Misalnya itu Ada ketua kelompoknya Yang aktif menjawab WA Tapi yang lain Biasanya Tidak Jadi artinya Ada keterbatasan juga Jadi kita Mengidentifikasi Selain tingkat pendidikan Tapi juga Bahasanya Apa Yang kedua Orang-orang yang bisa Diajak komunikasi tertulis Siapa Apakah guru Apakah Ada anak-anak sekolah Yang SMA Yang sudah bisa diajak Berkomunikasi secara tertulis Oke Nah Tandik katanya dengan Sumber informasi Komunikasi dan jaringan Tapi dari tingkat pendidikan Lalu kemudian Ada yang disebut dengan Distribusi internal Distribusi di dalam komunitas itu Bagaimana sumber daya Komunikasi dan komunitasnya ada Jadi Misalnya Temukan ketersediaan Dan distribusi Aksesibilitas sumber daya Ke Fasilitas tertentu Nah ini apakah ke Radio, televisi Atau internet Kalau sekarang ya Ini buku-buku lama Jadi mungkin Belum ada internet Zaman buku ini dibuat Mungkin ya Atau sudah ada Tapi terbatas gitu Radio juga Kalau untuk daerah tertentu Mungkin masih Bisa digunakan TV gitu Masih bisa TV kabel dalam satu komunitas Itu saya pernah Melihat dalam satu komunitas itu Punya pengusaha TV kabel Jadi dia yang punya parabola Lalu Dia share ya Dia sharing itu Channel ke Orang-orang di sekitarnya Jadi itu bisa dipakai Bisa juga untuk Program komunikasi Misalnya kita titipkan video Atau kita titipkan Materi Lain ya Yang kita titipkan Pada pengusaha TV kabel itu Itu saya lakukan di Daerah Indra Giri Hilir Waktu itu Program untuk Penyediaan air minum Berbasis masyarakat Jadi Kita gunakan Akses TV kabel itu Jadi Bisa Diset Dari Si pemilik TV kabel itu Oke Lalu Tempat pertemuan Pusat pelatihan Lalu ini Apakah ada Tersedia Lagu-lagu tertentu Kelompok Tari Mungkin kalau Di daerah Natuna Itu ada Sebentar Ada lomba Kasidah Jadi setiap Waktu itu Bulan Ramadan Kalau tidak salah Atau setelah Ramadan Saya lupa Itu Lomba Kasidah Jadi lagu-lagunya Juga lagu-lagu Yang mereka Buat Lalu dilombakan Jadi bagus juga Atau juga Ada lagu memilih Dari yang Ciptaan orang lain Ini lagu-lagu Daerah yang ada Di situ Atau lagu Yang di Import Diambil dari yang lain Lalu ada Kelompok-kelompok seni Termasuk seni tari Lalu ada Asosiasi Lalu ada Mungkin disini Ritual itu Masjilis Taklim Atau Kalau di Bali Itu ada Banjar Ada Pura Seperti itu Lalu ada Acara-acara Yang secara Secara Periode Tertentu Dia lakukan Nah Ini artinya Bahwa kita Menidentifikasi Ketersediaan Arena Arena kita Untuk berkomunikasi Atau arena Masuk kita Dalam satu komunitas Atau kelompok-kelompok Inisiasi Dan dalam komunitas itu Oke Lalu kemudian Yang berikutnya Adalah Sumber daya informasi Yang berasal Dari luar komunitas Yaitu Identifikasi Informasi Sumber informasi Eksternal Misalnya Apa Ini kalau disini Sebutkan Sebagai perusahaan Tapi sebagai perusahaan Apa saja Pupuk Mungkin juga perusahaan Lain yang masuk Ke situ Obat Yang lain Pasar Lalu tempat Pelelangan Jadi Dia Barangkali Menjadi Tempat Yang kita bisa Bertemu Dengan masyarakat Yang pernah saya lakukan Di penelitian Disertasi saya Itu tentang Kemitraan Agribisnis Sayuran dataran tinggi Dimana Saya mencari Petani-petani Mitra perusahaan Maka saya tunggu Dia di perusahaan itu Lalu pada saat Dia store Panen Lalu Saya cegat Dia di Perusahaan itu Lalu Oleh penyuluhnya Dikatakan Oh saya sedang Mencari data Lalu Diajak ngobrol Lalu Saya ikut ke rumahnya Baru Setelah itu Saya tahu Komunitasnya Seperti itu Jadi Perusahaan-perusahaan Juga bisa Dijadikan Sebagai Cara masuk Sumber informasi Dari luar Yang Mempunyai informasi Tentang suatu Masyarakat Yang menjadi Relasi dia Nah pasar Pasar juga demikian Jadi bisa dijadikan Sebagai tempat Untuk Mencari informasi Pasar tentu bukan Pasarnya Tetapi Orang yang ada Atau bekerja di pasar Itu dan punya Relasi terhadap Orang-orang yang dalam Satu komunitas Tadi itu Lalu kemudian Lalu kemudian juga Atribut mereka Seperti keandalan Dan aksesibilitas Jadi Misalnya ada orang-orang Yang Oh saya kenal Baik dengan Bapak itu Dalam satu Masyarakat tertentu Biasanya orang Yang dipercaya Itu akan Memudahkan kita Untuk bisa Mencari Orang-orang Di dalam Satu masyarakat Jadi penghubungnya Narah hubungnya Baik Nah ini Yang sumber informasi Dari luar ini Bisa kita Jadikan peluang Atau Tempat Untuk berinteraksi Dengan masyarakat Baik Lalu yang berikutnya Adalah sumber informasi Atau komunikasi Dari kelompok interaksi Nah kelompok ini Adalah Kelompok yang Orang Biasanya akan Tunjuk Kalau misalnya kita Berkaitan dengan Program pengembangan Pekarangan Misalnya seperti itu Biasanya Pak Pelurah Atau Pak Camat Oh itu kelompok Tani Kapoktan Misalnya Lalu apalagi Oh ada PPL Atau penyuluh Oh ada Misalnya Karang Taruna Atau pemuda tani Nah itu Sebenarnya adalah Kelompok Kelompok yang memudahkan Kita untuk berinteraksi Dengan masyarakat Melalui kelompok itu Nah tentukan Pola komunikasi Di dalam kelompok itu Siapa orang dalam Atau Dan orang luar Yang memiliki pengaruh Terhadap apa Terhadap perilaku Kesadaran pengetahuan Sikap dan praktek Ada dalam kelompok itu Nah Lalu kemudian Nah ini adalah bagian Dari sumber daya informasi Atau komunikasi Dalam jaringan masyarakat Tadi tengah pendidikan Lalu distribusi internal Sumber daya komunikasi Lalu sumber informasi Dari luar Dan sumber informasi Dan komunikasi Dari kelompok interaksi Nanti kita cek Kelompok interaksi Itu apa saja ya Oke Baik Kalau nanti ada yang bertanya Boleh silahkan Di ini saja ya Ditanyakan open mic Lalu disampaikan Baik Nah ini Yang Output dari PRC Yang berikutnya adalah Persepsi masyarakat Tentang kebutuhan Peluang masalah Dan solusi Dan ini Sudah kita praktikumkan Di Minggu lalu Dan hari ini Sore nanti Kita akan praktikum Tentang W-O-P-S ya Windows Perception Nah ini Analisis pon masalah Juga sudah kita lakukan Dan Nanti kita akan cek Mana yang berkaitan Dengan program pembangunan Dan mana yang buat Komunikasi Oke Nah yang berikutnya adalah Ini yang sebut tadi Adalah Grup interaksi prioritas Nah dari sekian banyak Kelompok-kelompok Dalam masyarakat Maka kita pilih Satu kelompok Yang berkaitan Atau relevan dengan Program yang akan Kita jalankan Apa yang kita lakukan Output apa Yang harus kita ambil Dari grup interaksi Prioritas ini Yang pertama adalah Potret dan karakteristik Kelompok interaksi Jadi profil Dari kelompok itu Jadi kalau misalnya Kapotan itu Apakah semua Apakah KWT-nya saja Misalnya gitu Kenapa kok memilihnya Kelompok wanita tani Ya karena Kalau untuk program KRPL Kawasan rumah Pangan lestari itu Pengembangan Tanaman pekarangan Dan biasanya Yang melakukan Pengelolaan pekarangan Ada perempuan Dan diantara Kelompok tani yang ada Maka mungkin Menurut saya Yang paling cocok Adalah kelompok wanita tani Nah lalu kita pilih Tadi grup interaksi Prioritas tadi Sebagai tempat Untuk kita Mengumpulkan informasi Nah apa saja Nah tadi Potret Lalu masalah komunikasi Yang terkait dengan Masalah vokal Masalah yang kita pilih Ya fokus ya Lalu sistem Komunikasi Dan jaringannya Mereka biasa Berkomunikasi Dengan cara Bagaimana Apakah ada WA group Ataukah ada Pertemuan-pertemuan Rutin Apakah Mana yang lebih Dipercaya Apa yang dia sukai Lalu sumber informasi Yang digunakan Dan disukai oleh komunitas Itu apa Apakah bisa Menggunakan Media sosial Ternyata dia lebih suka Komunikasi langsung Lalu Praktek Demonstrasi Jadi Daripada dia Lewat media Mungkin ada beberapa Yang memang lebih suka Kalau komunikasi langsung Praktek langsung Seperti itu Jadi Lalu dia bertemunya Senangannya dengan siapa Dengan penyuluh Misalnya penyuluh hadir setiap hari Apakah suka Karena penyuluh itu Disukai karena dia membantu Ibu-ibu itu dalam Mengelola pekarangan Kalau ada masalah-masalah Hama Masalah tanaman layu Itu bisa langsung Ditanyakan pada penyuluh Yang hampir setiap hari Hadir Misalnya seperti itu Jadi Ternyata disana Dalam grup itu Orang yang berpengaruhnya Adalah penyuluh Selain itu adalah Misalnya Pak Camat Atau Pak Lurah Nah Itu adalah orang-orang Yang bisa kita ketipkan pesan Ketika kita akan Berinteraksi dengan Kelompok interaksi prioritas Oke Nah ini Agak banyak ya Yang bisa digali Yang berkaitan dengan PRCA ini Mungkin kalau waktunya sebentar Itu tidak bisa Tapi kalau teman-teman Tuka KKN dalam waktu Dua bulan Saya rasa semua informasi Yang saya catat di sini Itu bisa dikumpulkan semua Tanpa bertanya pun Kadang-kadang itu Sudah bisa dicari Datanya Dan ini adalah Mungkin Kita identifikasi Seperti misalnya Persepsi terhadap Persepsi terhadap Masalah pembangunan Dan solusi yang diusulkan Ini Sudah kita praktikumkan Lalu Ketika mereka dalam Membayar Untuk membeli suatu Teknologi Nah kalau status ekonominya Kurang mampu Mungkin Dia nggak akan mampu Mencoba Dan itu untuk Ketika dengan inovasi Lalu juga Kerumitan Kerumitan untuk dicoba Jadi Kalau berkaitan dengan Adopsi inovasi Desa yang melihat Dari ciri inovasinya Itu sesuai Nggak dengan Dengan Kondisi atau Keadaan masyarakat Lalu kemudian Siapa yang membuat Atau mempengaruhi Keputusan Lalu Ketersediaan dan efektivitas Saluran komunikasi Lalu ini adalah Fleksibilitas Sosial Budaya Ekonomi Lingkungan Untuk mengakomodasi Perubahan Status mereka Terkait dengan tingkat Partisipasi dalam Sebuah proyek Lalu ada Ideum atau referensi Yang sudah ada Atau baru dengan topik Yang kita pilih Yang topik tersebut Yang kita pilih Jadi misalnya Ketika Mahasiswa itu Mengintroduksikan Tentang Fertigation Fertilizer and Irrigation Itu kan Teknologi Mencampur Air Dengan Pupuk Jadi dia mengairi Sekaligus Memberi pupuk Nah itu Suatu teknologi Yang ditawarkan Mahasiswa KKN Di Kabupaten Wonogiri Untuk Mengoptimalkan Sumber daya Air yang ada Nah kalau kita Bicara awal Vertigation Vertigasi Mungkin mereka Tidak tahu Yang dia tahu Pengairan Atau Apa ya Istilahnya Menyirami Menyirami tanaman Itu Istilahnya mungkin Dia punya Di dalam komunikasi Nah ketika kita Bilang vertigasi Mungkin mereka Merasa itu asing Nah itu harus kita Jelaskan lebih dulu Sebelum kita Masuk pada diskusi Diskusi berikutnya Jadi Ada ideum Atau referensi Yang sudah ada Yang sebelumnya Yang itu terkait Dengan pemahaman Mereka tentang Pengelolaan Budidaya sayuran Misalnya apa yang Sudah mereka ketahui Dia sudah tahu Belum Waktu kita Tawarkan Oh nanti Pupuknya pakai AB Max Lalu kemudian Langsung mereka Menolak Waduh Saya gak mau AB Max Berarti mereka Sudah tahu Ada 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 suatu Teknologi Pupuk Dan mereka Gak mau menggunakan Karena kita organik Bu Kita gak mau Pakai AB Max Nah seperti itu Jadi Kata-kata Go organik Misalnya seperti itu Dan itu Dipakai Terus Dalam setiap Introduksi teknologi Dia selalu mengatakan Bu organik Enggak Kita gak mau Kalau enggak Organik Nah seperti itu Oke Baik Informasi itu Dari grup Prioritas tadi Lalu ini yang berkaitan Dengan Simbol-simbol Simbol-simbol Komunikasi Kan ada Suara Ada gambar Gitu ya Mungkin ada Yang berkaitan Dengan Simbol-simbol Yang dipakai Di dalam Suatu komunitas Yang Punya makna Tertentu Misalnya gitu Oke Dan kalau berkaitan Dengan masalah Yang kita akan Tekuni Untuk menjadikan Suatu program Misalnya program Kita adalah Introduksi Pertanian organik Misalnya gitu Nah itu apakah ada Nah kalau tidak ada Ya tidak apa-apa Oke Lalu simbol gambar Lalu kemudian Apa ada hewan Lalu serangga Dan sebagian makhluk Yang terkait dengan Masalah atau topik Yang akan kita bahas Baik Lalu sudah sejarah Yang terkaitan Dengan topik Yang kita bahas Lalu ada juga Hal yang hilang Verbal Yang bahu Sentuhan Dan lain-lain Lalu dari tarik Positif dan negatif Yang relevan Sistem arus informasi Komunikasi antar Pribadi Lalu tadi saya jelaskan Bahwa apakah Ada pertemuan-pertemuan Tertentu Kelompok Lalu Teter Upacara Ada hari pasar Tertentu Nah itu juga Ada pasar kemis Pasar jumat Itu karena ada Hari pasar Tertentu Nah ini Ini kita Identifikasi Di dalam masyarakat itu Karena kaitannya Dengan tadi Keinginan kita Untuk mempengaruhi orang Dan kita Pengen tahu Arenanya Di mana Dan kelompok-kelompok Ini Melakukan aktivitas Di mana saja Lalu Struktur pengambilan Keputusan Ini terkait Pada diri Mitra Kelompok Pemimpinan Pembuat keputusan Dari luar Lalu ada mungkin Metode pelatihan Yang telah digunakan Pada masa lalu Dan bagaimana Hasilnya Baik Dan ini adalah Mungkin bisa kita Apa ya Gali informasinya Dan itu Karena kaitannya Dengan grup interaksi Prioritas Yang akan kita pakai Nah Lalu berikutnya Adalah berkaitan Dengan indikator Nah indikator ini Adalah apa Ukuran yang Kita temukan Di masyarakat Dan itu Berkaitan dengan Program yang Mungkin nanti Akan kita jalankan Nah PRCA Harus memberikan dasar Untuk desain Studi baseline Studi baseline Dan dengan demikian Secara tidak langsung Membantu Mengidentifikasi Indikator Kuantitatif Untuk memantau Dan mengevaluasi Program komunikasi Nah studi baseline ini Mempertajam Tujuan komunikasi Dan membuatnya Dapat diukur Selama evaluasi Ya jadi Ketika mereka Masyarakat ini Misalnya bisa Membaca atau tidak Nah ketika bisa Membaca mungkin Kita bisa pakai Media yang Terbaca ya Gambar Bertulisan Itu bisa Tapi ketika Kita identifikasi Ternyata mereka Buta huruf Ya mungkin Kita bisa dengan Media yang lain Itu yang dimaksud Jadi Diawas sebagai Indikator Kuantitatifnya Apa Ya mungkin Jumlah dari Buta hurufnya Banyak Gitu atau 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 kalau misalnya Kita mau menggunakan Media digital Misalnya Oh kepemilikan Alat digitalnya Memadai Gitu Jadi maka kita Boleh membuat Film-film yang Kita share Melalui Handphone Atau melalui Video Begitu Jadi Ini adalah Secara kuantitatif Mempengaruhi Itu Lalu yang kualitatif PRCA harus Membantu masyarakat Untuk menetapkan Indikator kualitatif Ya Untuk mengevaluasi Program Ya Baik Jadi Kalau tadi Kaitannya dengan Misalnya Introduksi Pekarangan Ya Pemanfaatan Lahan Pekarangan Lalu Menanam sayuran Indikator Kuantitatifnya Apa Karena mereka Sendiri Maksud saya Tanya Pekarangannya Apa saja Tanemannya Dia jelaskan Bahwa Minimal Ada Empat Taneman Di Pekarangan Itu Sudah menjadi Patokan Dari Programnya Dinas Misalnya Dari program Sebelumnya Jadi Kalau ditanya Ya Lebih banyak Dari Empat Karena Setiap Pekarangan Itu Lebih banyak Tanemannya Dari Empat Jenis Tanaman Buah Ya Setilahnya Empat Jenis Tanaman Buah Itu Harus Ada Di Pekarangan Lalu Kemudian Apa Yang Diharapkan Untuk Program Kita Ya Mungkin Lebih Banyak Program Buah Jenis Jenis Apa Itu Menjadi Baseline Lalu Ketika Kita Merancang Program Komunikasi Kita Sampaikan Bahwa Tanaman Buah Itu Apa Saja Berapa Banyak Menghasilkannya Apa Kalau Bisa Memang Jenis-jenis Tanaman Yang Disampaikan Itu Yang Bisa Juga Sama Atau Jenisnya Berbeda Melengkapi Gitu Ya Tapi Punya Nilai Yang Tadi Secara Inovasi Punya Ciri-ciri Yang Membuat Mereka Berguna Buat Mereka Secara Ekonomi Maupun Secara Lingkungan Ya Dan Itu Menjadi Pilihan Baik Lalu Kemudian Kalau Ukuran Kualitatif Ini kan Sering Tercermin Dari Kepuasan Dan Kekecewaan Atau Kekecewaan Terhadap Program Jadi Apa Yang Dianggap Bagus Berhasil Kualitatif Itu Apa Kalau Misalnya Tadi Dikaitan Dengan Pekarangan Apa Itu Misalnya Program Program Yang Bisa Misalnya Mengajari Mereka Dengan Praktek Dikatakan Sebagai Hal Yang Bagus Dikatakan Kualitatif Itu Jangan Hanya Cerama Misalnya Saya Maunya Praktek Dari Situ Saya Kemudian Merancang Berarti Kalau Nanti Saya Bosen Pelatihan Saya Pelatihan Sampai Nggak Praktek Dengerin Cerama Itu Sudah Nggak Mau Kemudian Meskipun Itu Berupa Pengetahuan Lalu Saya Kemas Menjadi Suatu Informasi Yang Mungkin Mudah Mereka Terima Saya Dalam Buku Modul Yang Sederhana Bergambar Atau Lewat WA Group Kita Share Bahan-bahannya Lalu Supaya Mereka Mempelajari Adalah Misalnya Dengan Program Lomba Jadi Program Komunikasi Juga Bisa Dilakukan Lomba Itu Dilakukan Untuk Mengevaluasi Seberapa Berhasil Penyampaian Informasi Melalui Modul Kita Titipkan Pada Kelompok Tadi Interaksi Prioritas Tadi Lalu Dari Kelompok Itu Mempelajari Bersama Belajar Barang-barang Lalu Besoknya Atau Dua hari Berikutnya Atau Kita Lombakan Lombakan Materinya Ada Dalam Modul Itu Seperti Itu Beberapa Kali Sudah Saya Lakukan Dan Ternyata Mereka Lebih Antusias Lebih Lebih Puas Lebih Puas Dengan Pencapaian Dia Daripada Dia Suruh Duduk Diem Dengerin Orang Ceramah Ternyata Lebih Suka Kalau Dia Bisa Baca Sendiri Lalu Kita Evaluasi Pengetahuannya Lalu Prakteknya Dengan Bentuk Lomba Dan Dengan Lomba Itu Ternyata Ada Kepuasan Ada Exis Juga Kalau Dia Menang Bisa Bangga Bangga Dilihat Orang Dapat Hadiah Seperti Itu Mungkin Indikator Apa Yang Akan Kita Tetapkan Dalam Suatu Program Baik Sampai Sini Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Sebelum Saya Lanjutkan Silahkan Disini Dingin Tidak Ada Oke Nanti Saya Saya Lanjutkan Dulu Baik Nah Output Dari PRCA Ini Nanti Yang tadi 1,2,3,4,5 Tadi Mulai Dari Profil Komunitas Sampai Indikator Kita Memerlukan Alat Dan Teknik Untuk Bisa Mengumpulkan Output Ini Kita Perlu Alat Dan Teknik Sudah Beberapa Kita Lakukan Dalam Mata Kuliah Ini Untuk Pertemuan Berikutnya Kita Akan Menyaring Lagi Mana Yang Sudah Mana Yang Mana Yang Berkaitan Dengan PRA Dan Mana Yang Belum Dibahas Karena Itu Katanya Dengan Komunikasi Nah Pertama Adalah Teknik Untuk Saling Mengenal Pemanasan Dan Energizing Memberi Energi Nah Mungkin Teman-teman Ini Baru Belajar Tapi Bisa Juga Kalau Teman-teman Ikut Dalam Suatu Organisasi Atau Lembaga Tertentu Yang Sering Melakukan Kegiatan FGD Atau Pelatihan Atau Survei Di Masyarakat Nah Ini Bisa Dipakai Bisa Dipakai Sebagai Modal Teman-teman Punya Pengetahuan Tentang Alat Dan Teknik Untuk Saling Mengenal Seperti Apa Lalu Ada Alat Dan Teknik Untuk Lebih Banyak Tahu Tentang Komunitas Sudah Sudah Kita Pelajari Di PRA Sebelumnya Dengan Ruang Waktu Interaksi Analagi Diskusi Kelompok FGD Untuk Menanyakan Persepsi Identifikasi Analisis Tentang Masalah Seperti itu Lalu Ada Teknik Untuk Mengumpulkan Masalah Komunikasi Nah Kalau Yang Sebelumnya Kan Itu Berkaitan Dengan Program Pembangunan Dan Tingkat Kesejahteraan Atau Lifelihud Analisis Nah Mungkin Yang Perlu Juga Adalah Bagaimana Kita Mengumpulkan Data Tentang Masalah Komunikasi Caranya Seperti Apa Oke Lalu Kemudian Nanti Kita Akan Yang Elemen Tiga Lalu Ada PRCA Untuk Menyelidiki Dan Menganalisis Masalah Kritis Ini Ada Cara Caranya Yang Yang Mungkin Yang Ini Kayak Game Yang Satu Yang Kedua Ini Kayak PRA Yang Yang Tiga Empat Ini Yang Nanti Kita Akan Bedah Minggu Depan Mudah Mudah Bisa Membantu Teman Teman Nanti Ketika Di Masyarakat Mau Buat Program Termasuk Di dalam Program Komunikasi Studi Baseline Atau Studi Dasar Ini Dilakukan Sebelum Dan Sesudah Program Mungkin Secara Kecil-kecilan Teman-teman Yang Ikut PKM PM Perang Melakukan Pre-test Pre-test Sebenarnya Studi Baseline Di Awal Program Lalu Post-test Post-test Studi Baseline Sesudah Program Sekecil Itu Memang Itu Kecil Tapi Mungkin Kalau Tadi Katain Dengan Profil Komunitas Dan 1,2,3,4,5 Sampai Indikator Tadi Itu adalah Kalau Sebuah Projek Yang Memang Lengkap Kita Perlu Data Untuk Merancang Suatu Proses Misalnya Pengantasan Kemiskinan Peningkatan Pendapatan Penanggulangan Bisi Buruk Atau Apa Nanti Saya akan Contohin Analisisnya Framework Analisisnya Contoh Kecilnya Seperti Itu Yang tadi Baseline Yang Sebelum Sesudah Tadi Peri Post Untuk Suatu Aktivitas Itu Sudah Mengukur Nanti Jadi Apa Gunanya Sebelum Dan Sesudah Yang pertama Adalah Dasar Untuk Perancangan Program Tadi Termasuk Memilih Kelompok Prioritas Bahasa Yang digunakan Apa Program Kalau Dilakukan Sebelum Program Adalah Untuk Merancang Lalu Dia Sebagai Dasar Membentuk Strategi Komunikasi Dengan Membantu Segmentasi Lebih Lanjut Kelompok Interaksi Prioritas Mempertajam Tujuan Komunikasi Dan Fokus Pada Konten Atau Medianya Apa Jadi Misalnya Ada Banyak Kelompok Yang Ada Di Situ Kita Pilih Kelompok Yang Mana Setelah Kita Identifikasi Ternyata Kegiatan Pemantaan Pekarangan Lebih Banyak Dilakukan Oleh Perempuan Maka Kita Pilih Kelompok Wanita Tadi Bukan Kelompok Yang Bapak Bapak Jadi Mempertajam Tujuan Komunikasinya Dengan Memilih Kelompok Prioritas Tadi Oke Lalu Karena Sifatnya Statistik Sifatnya Lebih Ada Analisis Persen Ada Mungkin Jumlah Dan Sebagainya Masa Seringkali Digunakan Untuk Dapat Meyakinkan Dan Memberikan Justifikasi Pembuat Pembijakan Tentang Perlunya Program Komunikasi Untuk Masalah Atau Projek Tertentu Nah Ini Penting Jadi Bukan Program Pembangunannya Saja Bukan Misalnya Pembangunan Jalan Jembatan Kopiasis Apa lagi Banyak Bidang 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 Bukan Itu Saja Tetapi Juga Disertai Dengan Program Komunikasi Program Komunikasinya Apa Lalu Kalau Sesudah Program Itu Digunakan Untuk Mengukur Hasil PRCA Tadi Kalau Pre-test Hasil Awal Post-test Hasil Akhir Nah Itu Bisa Melihat Seberapa Efektif Program Dilakukan Nah Kalau Saya Melakukan Di KKN 2020 Di Wonokiri Itu Kita Uji Coba Video Edukasi Video Edukasi Untuk Era New Normal Itu Kita Evaluasi Sebelum Melihat Video Pengetahuan Tentang Protokol COVID Seperti Apa Lalu Setelah Melihat Video Itu Sambil Melihat Video Sambil Dijelaskan Lalu Kita Cek Lagi Hasilnya Oh Ternyata Berbeda Hasilnya Sebelum Dan Sesudah Lebih Tinggi Yang Sesudah Nah Lalu Kemudian Kita Kasih Segmentasi Yang Berbeda Misalnya Perkelompok Umur Lalu Ada Lagi Tingkat Pendidikan Lalu Kita Hubungkan Dengan Variable Lain Memang Ada Perubahan Dalam Tingkat Pengetahuan Tentang Protokol Kesehatan Tapi Ketika Kita Hubungkan Dengan Tingkat Pendidikan Misalnya Oh Ternyata Itu Berlaku Pendidikannya Di bawah SD Rendah Perubahannya Lebih Kuat Pada Mereka Yang Pendidikannya Rendah Peningkatan Pengetahuan Lebih Banyak Lalu Kemudian Yang Kedua Adalah Umur Ternyata Berlaku Untuk Umur Yang Lebih Tua Umurnya Mudah Peningkatannya Kecil Sementara Umurnya Tua Peningkatannya Besar Nah Nah Itu Dugaannya Karena Akses Informasi Untuk Bulungan Yang Berpendidikan Tinggi Dan Juga Yang Umurnya Mudah Akses Internet Yang Menjadi Lebih Baik Maka Informasi Yang Diberikan Selama Video Tadi Tidak Terlalu Merubah Dia Sudah Tinggi Informasi Sudah Sudah Tahu Tapi Bagi Masyarakat Yang Tadi Pendidikan Rendah Lalu Umurnya Tua Tidak Tidak Luar Tidak Tidak Dengar Dengar Analisis Bahwa Efektivitas Program Komunikasi Itu Berlaku Untuk Cocok Atau Efisien Atau Berhasil Untuk Pelompok Yang Mana Jadi Menentukan Siapa Yang Diberikan Program Itu Dalam Wilayah Yang Lebih Luas Tentunya Tadi Kan Baru Uji Coba Baik Lalu Kemudian Ketika Kita Sudah Melakukan Studi Dasar Lalu Data Itu Dibagikan Ke Komunitas Disampaikan Ini Hasil Survei Orang-orang Untuk Bertindak Jadi Kalau Yang Positif Ya Kita Berikan Penekanan Ini Sudah Bagus Silahkan Dilanjutkan Seperti Itu Nah Tapi Kemudian Ada Juga Yang Bersifat Negatif Jadi Ada Saran-saran Dari Kita Untuk Bagaimana Tindakan Berikutnya Jadi Saya Pernah Melakukan Studi Awal Untuk Sebuah Program Pendampingan Untuk Kemitraan Dan Pemasaran Rimpang Obat Rimpang Obat Temulawak Di Semarang Nah Saya Survei 100 rumah Tangga Kemudian Saya Cek Profil Komunitasnya Kelompok Interaksinya Lalu Tadi Ada Data-data Yang Relak Pandangan Budidaya Temulawak Mudah Dari Mana Dijualnya Kemana Lalu Sudah Bisa Membuat Simblisia Atau Dikeringkan Atau Belum Nah Dari Studi Itu Lalu Hasilnya Saya Undang Dalam Sebuah FGD Lalu Saya Sampaikan Bahwa Oh Untuk Hal-hal Yang Sifatnya Modal Dan Speknya Sudah Baik Hasilnya Sudah Bagus Juga Produktivitas Sudah Tinggi Nah Itu Positif Karena Senang Juga Diberi Pengakuan Seperti Itu Jadi Ya Boleh Diteruskan Nanti Budidayanya Sudah Bagus Sudah Benar Sesuai Organik Dan Sebagainya Lalu Nah Yang Berikutnya Saya Jelaskan Yang Negatif Tapi Waktu Merajang Membuat Atau Terlalu Tipis Kalau Tebal Itu Saya Jelaskan Bahwa Itu Nanti Kalau Kering Tidak Kadar Airnya Tidak Terlalu Baik Maka Mudah Jamur Lalu Kemudian Kalau Terlalu Tipis Waktu Dipek Itu Hancur Seperti Itu Lalu Kemudian Saya Kasih Saran Untuk Kemitraan Yang Dibangun Itu Sudah Baik Dari Sisi Hasil Tetapi Dari Sisi Manajemen Belum Belum Ada Transparansi Yang Baik Keuntungannya Belum Dibagi Rata Nah Itu Kan Sifatnya Negatif Nah Itu Kita Sampaikan Juga Dan Mereka Merasa Senang Bahwa Oh Ada Hasil Studi Yang Dibagi Juga Ke Komunitas Nah Setelah Itu Baru Kita Rancang Berarti Program Berikutnya Apa Latihan Membuat Simplis Lalu Latihan Untuk Apa Pengepakan Dan Itu Bagian Dari Rancangan Yang Berasal Dari Hasil Tadi Studi Dasar Oke Lalu Kemudian Nah Jika Ini Benar Sudah Dilakukan Maka Itu Bisa Hasilnya Dijeralisasi Atau Direplikasi Digunakan Untuk Komunitas Dengan Karakterisik Yang Serupa Jadi Studi Saya Tentang Pengembangan Kelembagaan Kemitraan Dan Pemasaran Awalnya Dari Disertasi Yaitu Dari Sayuran Dataran Tinggi Tapi Lalu Kemudian Studi Baseline Itu Modelnya Bisa Diterapkan Pada Komunitas Yang Lain Dan Saya Sudah Terapkan Pada Komoditas Temul Awal Yang Bagaimana Orang Berinteraksi Dan Mengembangkan Kemitraannya Termasuk Teknologi Budidaya Dan Sebagainya Lalu Yang Kedua Adalah Temul Awal Itu Di Semarang Dan Sukabumi Lalu Yang Ketiga Adalah Ke Rumput Laut Jadi Petani Rumput Laut Di Kabupaten Subawa Barat Itu Juga Ketika Saya Melakukan Studi Baseline Untuk Sayuran Deteran Tinggi Modelnya Bisa Diterapkan Untuk Pengembangan Komoditas Rumput Laut Jadi Bisa Direplikasi Untuk Tempat Lain Bagaimana Cara Membangun Instrumen Dari Studi Baseline Ini Apa Saja Datanya Yang Dikumpulkan Studi Baseline Instrumen Adalah Questionnaire Jadi Dalam Studi Baseline Itu Dalam Questionnaire Apa Saja Yang Akan Dikumpulkan Bisa Dari Informasi Demografis Demografis Kependudukan Jadi Biasanya Dalam Rumah Tangga Ada Jenis Kelamin Usia Pekerjaan Status Dalam Rumah Tangga Kepala Keluarga Atau Anggota Rumah Tangga Anak Dan Sebagainya Tingkat Pendidikan Mungkin Ini Bisa Ditambahkan Yang Lain Seperti Kepemilikan Gadget Dan Sebagainya Itu Mungkin Tidak Berkaitan Demografi Tetapi Dia Bisa Dikumpulkan Dalam Data Demografi Akses Terhadap Media Dan Sebagainya Lalu Yang Berkaitan Persepsi Kesadaran Pengetahuan Tentang Materi Materi Pelajaran Itu Hal Yang Kita Introduksikan Ini Sudah Dilakukan Persepsi Masyarakat Tentang Masalah Lalu Solusi Dan Perluang Persepsi Atau Tingkat Kesadaran Akan Masalah Lalu Tingkat Pengetahuan Lalu Kemudian Kebutuhan Informasi Baik Lalu Kemudian Yang berkaitan Dengan Sikap Perasaan Pendapat Keyakinan Sikap Masyarakat Terhadap Masalah Yang berkaitan Dengan Pokok Bahasan Tentang Apa Yang Akan Kita Sampaikan Lalu Persetujuan Tentang Masalah Mungkin Orang Merasa Tidak Semua Orang Merasa Itu Sebagai Suatu Yang Penting Misalnya Merokok Misalnya Tentang Merokok Tentang Apalagi Hal-hal Yang Mungkin Masih Kontroversial Sikap Orang Masih Banyak Beragam KB KB Masih Banyak Juga Yang Orang Bersikap Berbeda Tentang Teknologi Kontrasepsi Apalagi Internet Anak-anak Jangan Dikasih Internet Itu Bagian Dari Sikap Setuju Tidak Setuju Karena Kalau Sudah Tidak Setuju Internet Tidak Bisa Dilanjutkan Sudah Gitu Ya Gak Usah Dibahas Lagi Caranya Gimana Berapa Kutanya Karena Orang Gak Setuju Tapi Sekarang Gak Mungkin Gak Setuju Pake Internet Orang Pembelajaran Jarak Jauh Dulu Kadang Kadang Saya denger Ibu Semuanya Belajar Sekarang Belajarnya Harus Pake Handphone Pake Internet Gimana Seperti Itu Oke Lalu Kemudian Yang Berkaitan Pertanyaan Berkaitan Dengan Tindakan Atau Praktek Saat Ini Apakah Apa yang Dilakukan Dengan Teknologi Saat Ini Tadi Merajang Temulawak Tadi Dengan Apa Misalnya Dengan Pisau Lalu Kemudian Apakah Masyarakat Menggunakan Ide Baru Misalnya Menggunakan Alat Perajang Lalu Bagaimana Sikap Kesiapan Masyarakat Itu Beradaptasi Dengan Teknologi Barunya Hambatan Apa Yang Dirasakan Lalu Mungkin Ada Yang Berkaitan Dengan Tingkat Putus Sekolah Dari Orang-orang Yang Awalnya Mengadopsi Tingkat Putus Sekolah Maksudnya Salah Ini Bukan Tingkat Putus Sekolah Maksudnya Ini Berhenti Mengadopsi Tidak Putus Sekolah Oke Jadi Yang Dua Terakhir Itu Adalah Mengapa Orang Berhenti Menggunakan Ide Baru Orang Mengadopsi Lalu Berhenti Mengadopsi Jadi Macam-macam Ada Orang Bermitra Sebagai Teknologi Sosial Lalu Kemudian Tidak Mau Keluar Itu Kenapa Itu Bagian Dari Praktek Yang Harus Mungkin Di Identifikasi Baik Lalu Masih Berkaitan Dengan Studi Baseline Yang Membangun Instrumen Tadi Kuestioner Itu Berkaitan Dengan Sumber Daya Dan Informasi Dalam Komunitas Sumber Daya Dan Informasi Komunikasi Dan Informasi Lalu Kemudian Sumber Informasi Umum Di Masyarakat Apa Sumber Informasi Umum Di Masyarakat Dari Ada Tempat Informasi Umumnya Di Mana Oh Di Kelurahan Ditempel Apakah Ada Tempat Informasi Apakah Ini Speaker Dari Masjid Misalnya Seperti Itu Sumber Informasi Pilihannya Apa Informasi Tradisional Misalnya Apakah Menggunakan Alat-alat Dan Media Tradisional Tentu Saja Misalkan Orang Per-orang Ketemu Langsung Ketemu Informasi Tradisional Juga Orang Ketemu Orang Saluran Komunikasi Tradisional Lalu Sumber Informasi Modern Bisa Dari Media Internet Menggunakan Alat-alat Tradisional Biasanya Dengan Menggunakan Alat Sederhana Tidak Menggunakan Alat Maksudnya Orang Langsung Ketemu Orang Kalau Alat Sederhana Mungkin Kendongan Kendongannya Tiga Kebakaran Kebakarannya Dimana Banjir Kendongannya Satu Titir Namanya Lalu Ada lagi Apa Jadi Disana Ada Sumber Informasi Yang Berkaitan Dengan Kebiasaan Kebiasaan Yang Digunakan Di Masyarakat Lalu Bagaimana Penggunaan Sumber Informasi Itu Lalu Bahasa Yang Digunakan Adakah Sumber Sumber Lain Misalnya Suara Musik Yang Terkait Dengan Masalah Yang Akan Kita Bahas Ya Tadi Sama Dengan Yang Sebelumnya Oke Lalu Ada Juga Ini Panutan Masyarakat Pemimpin Opini Dalam Masyarakat Itu Siapa Persepsi Masyarakat Terhadap Tingkat Pinerja Penyuluh Atau Petugas Siapapun Penyuluh Bisa Juga Petugas Kesehatan Siapa Yang Ada Di Masyarakat Apakah Terpasuk Mungkin Juga Tokoh Tokohnya Lalu Apa Pendapat Orang Tentang Penyuluh Itu Lalu Kemudian Adakah Komite Dan Organisasi Dalam Komunitas Ini Berkaitan Sumber Daya Informasi Jadi Sumber Daya Informasi Itu Bisa Alat Bisa Orang Atau Kelompok Kelompok Medianya Bisa Tradisional Bisa Modern Mungkin Ada Juga Simbol Simbol Yang Ada Di Masyarakat Itu Verbal Mumpun Non Verbal Ada Janur Melengkung Kuning Lagi Hajatan Pendera Kuning Seperti Itu Bagian Dari Sistem Komunikasi Yang Ada Di Masyarakat Lalu Anda Masuk Dalam Satu Masyarakat Lalu Mempelajari Simbol Simbol Informasinya Apa Saja Oke Lalu Yang Berikutnya Tingkat Partisipasi Nah Ini Kemampuan Untuk Membuat Keputusan Dalam Pembangunan Ini Bagaimana Masyarakat Terlibat Terasa Memiliki Proyek Lalu Tingkat Keterlibatan Dalam Menilai Kebutuhan Apakah Dia Ikut Juga Membuat Keputusan Memiliki Proyek Lalu Membuat Penilaian Atau Evaluasi Terhadap Program Lalu Keterlibatan Masyarakat Dalam Identifikasi Solusi Juga Menguji Materi Komunikasi Jadi Mungkin Sebelum Materi Komunikasi Kita Seberluaskan Kebanyak Orang Kita Cek Pada Tokoh-tokohnya Kira-kira Filmnya Sudah Bagus Belum Poster Sudah Boleh Disebar Belum Kurang Apa Bagaimana Melibatkan Orang-orang Untuk Bisa Menguji Dulu Menguji Di awal Ini Sudah Sesuai Belum Ini Tidak Ngerti Bisa Tidak Diganti Seperti Itu Lalu Juga Keterlibatan Orang Dalam Komite Asosiasi Dalam Komunitas Apakah Sudah Ada Komitenya Tapi Ya Mungkin Ada Kelompoknya Tapi Istilahnya Pasif Tidak Aktif Kelompok Taninya Ada Tapi Tidak Pernah Ada Kegiatan Berarti Komitenya Atau Kelompoknya Ada Tetapi Partisipasinya Rendah Seperti Itu Oke Saya Rasa Itu Yang Bisa Sampaikan Jadi Tadi Yang berkaitan Dengan Baseline Data Dan Kemudian Yang kedua Berkaitan Dengan Output Dari PRCA Kalau output PRCA Tadi ada Lima Yaitu Yang berkaitan Dengan Profil Komunitas Sumber Daya Informasi Komunikasi Dan Jaringan Yang ketiga Persepsi Tentang Nobs Need Opportunity Problem And Solution Lalu Kemudian Group Interaksi Prioritas Jadi dari banyak Grup Adakah Grup-grup Yang kita Pilih Sebagai arena Kita Untuk Menjalankan Program Mitra Kalau dalam KKN Mitranya Siapa Itu adalah Grup prioritas Karena dia Yang kita harapkan Akan Berpartisipasi Lalu Yang kelima Adalah Indikatornya Apa Indikator Keberhasilannya Dan Indikator itu Bisa dibangun Bersama-sama Masyarakat Ukurannya Baik secara Kualitatif Maupun Kualitatif Nah Kemudian Yang tadi Berkaitan Dengan Baseline Data Nah Itu Bisa Dilakukan Di awal Dan Di akhir Program Kalau di awal Adalah Berkaitan Dengan Perencanaan Kalau di akhir Itu adalah Berkaitan Dengan Evaluasi Terhadap Program Yang sudah Dilakukan Jadi Saya rasa Itu Saya Persilahkan Untuk Didiskusikan Silahkan Persis Satu jam Oke Silahkan Silahkan Langsung saja Sudah jelas Oke Izin bertanya Bu Ya Tadi Seperti yang Sudah ibu Jelaskan Yang Output Dari PSUCA Itu Apakah Berupa Seperti Paper Atau Seperti Apa Ya 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 Jadi Kalau Rancangan Rancangan Program Jadi Kalau PRCA Itu Kan Ya Dia Analisis Dari Profil Saja Ya Kayak Paper Ya Kayak Laporan Laporan Penelitian Kayak Laporan Penelitian Ya Ibu Terima Kasih Tadi Saya Belum Ada Gambaran Aja Oke Sebentar Saya Share Itu Ya Sebentar Sebenarnya Nanti 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 Dijelaskan Di Praktikum Tapi Saya Coba Sekarang Juga Gak Apa Mana Ya Tadi Ya Oke Sebentar Saya Share Screen Ya Ini Ini Paralel Paralel Tiga Atau Ini Paralel Tiga Ada Nggak Saya Paralel Tiga Bu Ini Tiga Dan Empat Ya Atau Tiga Dan Berapa Ada Yang Di luar Paralel Tiga Ada Bu Paralel Dua Paralel Dua Oke Nggak Apa Sebenarnya Ini Nanti Akan Dijelaskan Di Praktikum Tugas Tugas Kemudian Ada Analisis Analisis Rekomentasinya Adalah Membuat Rancangan Program Pembangunan Dan Program Komunikasi Jadi PRCA Itu Ini Analisis Profil Analisis Apa Komunitas Dari Sisi Komunikasi Nah Baseline Data Misalnya Tingkat Pendidikan Lalu Apa Lingkupnya Tadi Dipilih Lingkupnya Bisa Daerah Komunitas Tertentu Kemarin Ada Yang RW Berapa Rumah Layak Huninya Dimana Itu Bagian Dari Pemetaan Nanti Apa Rekomendasi Programnya Gitu Nah Nanti Praktikum Akhirnya Itu Adalah Simulasi Simulasi Mempresentasikan Temuan Studi PRCA Dan Baseline Data Atau Data Dasar Nah Itu Sambil Kira-kira Siapa Audiencenya Kira-kira Nah Audiencenya Biasanya Adalah Penting Biasanya Berkaitan Dengan Manajemen Agensi Atau Yang Mendanai Studi Jadi Biasanya Kalau Kita Mendapatkan Pekerjaan Dari Sebuah Agensi Lalu Kita Mempresentasikan Di depan Pemilik Dana Itu Gitu Lalu Pikirkan Bagaimana Dapat Menyesuaikan Setiap Presentasi Dan Memenangkan Simpati Mengambil Simpati Dari Audiencenya Lalu Sajikan Data Secara Persuasif Efektif Gunakan Tabel Dan Sebagainya Nah Bila Perlu Menggunakan Audiovisual Misalnya Video Foto Drama Dan Yang Berkaitan Dengan Hasilnya Lalu Kemudian Bagaimana Anda Memperoleh Informasi Alat Yang Digunakan Apa Beraskan Peran Komunikasi Lalu Penting Menunjukkan Informasi Datang Dari Komunitas Nah Lalu Jika Dalam Presentasi Itu Kebenaran Dan Kebenaran Temuan Itu Dipertanyakan Maka Anda Harus Bisa Menjelaskannya Bahwa Itu Sudah Digali Dengan Cara-cara Yang Benar Secara Diplomatis Dan Tegas Jadi Ini Bagian Dari Yang Akan Dilakukan Dan Tugas Akhirnya Adalah Membuat Laporan Yang Isinya Antara Lain Ini Bisa Dikembangkan Profil Komunitas Itu Tidak Hanya Hasil Ini Saja Tetapi Hasil Pemetaan Komunikasinya Juga Terhadap Masalah Yang Ada Oke Lalu Sebentar Kalian Ya Saya Jawab Contoh Nah Di kelas Sebelumnya Ada yang Bertanya Apa Bedanya Masalah Pembangunan Dan Masalah Komunikasi Nah Ini Terlihat Contoh Situation Analysis Frameworknya Kelihatan Terlihat Ibu Oke Nah Ini Ini ada di Buku yang Handbook PRCA Itu Yang saya PRCA Yang ada Saya sampaikan Pada Anda Nah Ini ada Satu Kasus Nah Ini Project Jadi Ada Epi Nutritional Project Jadi Ada Kasus Di dalam Buku Itu Menggambarkan Untuk Membuat Suatu Analisis Project Saya akan Jelaskan Apa Berbedaan Masalah Masalah Umum Project Dan Masalah Komunikasi Nah Ini Deskripsi Tentang Project Itu Ada Lalu Dia Menemukan Masalahnya Apa Masalah Masalah Pembangunannya Adalah Mata Pencarian Yang Buruk Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Yang Buruk Lalu Tujuan Project Adalah Membantu Upaya Pengatasan Kemiskinan Dengan Meningkatkan Ketahanan Pangan Lalu Kemudian Masalah Utama Dari Projek Tingginya Angka Gisi Buruk Dari Miskin Tidak Punya Makan Lalu Balitanya Gisi Buruk Ini Cerita-cerita Di Afrika Selatan Kayaknya Orang-orang Afrika Selatan Yang Kekurangan Pangan Gisi Buruk Melanda Tapi Sekarang Gisi Buruk Di mana-mana Termasuk Indonesia Termasuk Masalah Gisi Buruk Kuat Tapi Kemudian Ternyata Ada juga Indikasi Tujuan Projek Nanti Kita Lihat Masalahnya Tujuan Projek Utamanya Untuk Membantu Upaya Pengatasan Kemiskinan Tadi Meningkatkan Pengolahan Makanan Pengawetan Penyimpanan Mengurangi Gisi Mempromosikan Pemanfaatan Pangan Yang tersedia Secara lokal Ini ada banyak Jadi ini Pengolahannya Gimana Mengurangi Angka Gisi Buruknya Gimana Lalu Dia sebenarnya Punya Sumber Daya Lokal Tapi Belum Belum Disukai Belum Dimanfaatkan Kita juga Punya Singkong Punya Talos Punya Yang sekarang Sedang Yang harganya Tinggi Banget Itu Duli Iles Namanya Lalu Mendorong Meningkatnya Koordinasi Tim Ini Kaitanya Dengan Kelembagaan Yang keempat Ini Masalah utama Proyeknya Termasuk Berbagai Kerjasama Lintas Kelembagaan Di dalam Satu Wilayah Kabupaten Terkait Ini Tujuan Proyeknya Tadi Kembali Ke Masalah Utama Fokusnya Adalah Gisi Buruk Pada Balita Sebagai Masalah Utama Masalah Fokalnya Masalah Khususnya Adalah Ternyata Skema Pemberian Pakan Bukan Pakan Makanan Fit Mungkin Yang kurang Dimanfaatkan Skema Lalu Kemudian Kekurangan Pangan Praktek Pemberian Makanan Yang Buruk Pengetahuan Pengulahan Makanan Dan Sebagainya Nah Memang Mungkin Satu Dua Dikatakan Dalam Buku Itu Satu Memanfaatkan Skema Dan Yang Ketiga Praktek Yang Buruk Ini Saling Terkait Nah Ini Tujuan Komunikasinya Adalah Tingkatkan Kesadaran Praktek Pemberian Makanan Dalam Satu Persen Dari Wanita Yang Berumur Sekian Ini Tujuan Komunikasinya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Praktek Memberikan Makanan Setidaknya 60% Dari Ibu Balita Naikkan Presentasi Ibu Untuk Mengadopsi Praktek Memberikan Makanan Pada 20% Di Dua Tahun Kedepan Jadi Ini Adalah Tujuan Komunikasinya Selain Selain Tadi Ada Tentu Program Utama Dari Pengentasan Kemiskinan Tadi Selain Tujuan Utama Dari Projek Itu Maka Dijelaskan Juga Tujuan Komunikasinya Jadi Tidak Sekedar Kasih Makan Bantuan Pangan Tidak Begitu Tapi Masyarakat Juga Harus Ada Peningkatan Pengetahuan Tentang Gimana Cara Masih Makan Gimana Praktek Untuk Mengolah Bahan Lokal Seperti Itu Jadi Nah Untuk Tujuan Pelatihan Ini Ada Satu Pelatihan Tujuan Nomor Dua Akan Dirujuk Sebagai Tujuan Utama Jadi Meningkatkan Pengetahuan Terutama Adalah 60% Dari Ibu Balita Gitu Lalu Kemudian Disini Dijelaskan Ini Juga Menghindari Atau Mempertimbangkan Variable Lain Yang Dapat Membuat File Proses Pembelajaran Lebih Kompleks Misalnya Jika Mempertimbangkan Tujuan Nomor Tiga Kekurangan Makanan Bisa Menjadi Faktor Eksternal Dan Menghambat Keberhasilan Strategi Jadi Naiknya Presentasi Ini Yang Mengadopsi Suatu Pemberian Makanan Itu Kalau Nanti Ada Faktor Eksternal Maka Dia Bagian Dari Ukuran Ketidak Misalnya Naiknya Presentasi Yang Mengadopsi Ini Mungkin Tidak Berhasil Kalau Memang Tadi Kekurangan Tangan Tapi Setidaknya Ini Pengetahuan Dia Tahu Komunikasi Itu Menyoroti Pada Hal-hal Yang Sifatnya Ini Yang Sifatnya Adalah Pengetahuan Kesadaran Tapi Kalau Masalah Praktek Atau Adopsi Ini Ada Variable Luar Dia Tidak Mempraktekan Karena Apa Mungkin Karena Dia Kekurangan Pangan Dia Belum Bisa Mempraktekan Bukan Karena Dia Tidak Mau Tapi Karena Memang Dia Benar-benar Kekurangan Pangan Itu Ada Variable Luar Variable Eksternal Nah Tapi Kalau Pengetahuan Dan Kesadaran Ini kan Ini Pasti Ada Di Dalam Individu Itu Masalah Pengetahuannya Tapi Begitu Praktek Maka Ada Variable Eksternalnya Nah Variable Eksternal Ini Bisa Dilengkapi Dengan Yang Berkaitan Dengan Tujuan Utama Projek Jadi Misalnya Ada Bantuan Pangan Distribusi Bahan Makanan Dan Sebagainya Tentu Itu Bukan Tujuan Komunikasi Itu Tujuan Projek Tapi Kalau Berkaitan Dengan Tujuan Komunikasi Adalah Mana Yang Berkaitan Dengan Pengetahuan Sikap Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Sesuatu Masalah Maka Tujuan Satu Dan Dua Menjadi Tujuan Yang Penting Untuk Masalah Komunikasi Sedangkan Tujuan Tiga Berkaitan Dengan Tujuan Eksternal Dari Komunikasi Nah Lalu Brief Communication Communication Brief Nya Ada Ada Apa Yang Lakukan Bikin Poster Ada Ada Pertemuan Oh Bikin Blip Chat Oh Ada Pelatihan Delapan Petugas Ini Ini Yang Anda Rancang Ini Ini Kan Program KKN Banget Nih Jadi Kalau Anda Kemudian Merancang Suatu Program Apa Yang Harus Disiapkan Oh Saya Butuh Poster Saya Butuh Pertemuan Untuk Ini Saya Butuh Ini Jadi Ini Ini Adalah Program Komunikasinya Lalu Program Yang Lainnya Apa Tentu Adalah Tidak Semata Mata Komunikasi Tapi Juga Harus Dilengkapi Dengan Program Program Pembangunan Yang Lain Baik Lalu Kemudian Apa Ukuran Kualitatifnya Untuk Sebuah Program Komunikasi Misalnya Poster Dan Pertemuan Itu Menyampaikan Pesan Yang Benar Benar Seperti Apa Poster Harus Bagus Yang Menyampaikan Informasi Harus Benar Lalu Flipchat Benar-benar Mendorong Diskusi Jadi Membuat Flipchat Yang Baik Flipchat Itu Ya Kalau Sekarang Slideshow Juga Boleh Pakai Powerpoint Lalu Kemudian Petugas Kesehatan Dan Supervisor Mereka Secara Aktif Dilatih Dilatih Supaya Apa Supaya Bisa Berdialog Dengan Perempuan Di Level Yang Lebih Rendah Jadi Kalau TOT Training Of Trainer Itu Misalnya Saya Melatih Anda Sebelum KKN Anda Dilatih Oh Nanti Bikin Poster Begini Kalau Jelasin Tentang Covid Vaksin Covid Begini Saya Melatih Anda Supaya Nanti Anda Bisa Melatih Masyarakat Itu Kualitatifnya Apa Anda Harus Bisa Berdialog Dilatih Benar Benar Diajari Kemudian Hasilnya Apa Efektif Dilatih Itu Bagaimana Anda Bisa Menggunakan Teknologi Yang Dititipkan Dan Bagaimana Anda Bisa Berkomunikasi Dengan Baik Di Masyarakat Oke Jadi Itu Maka Yang Disiapkan Adalah Mendesain Ini Ada Ini Jadi Ini Yang Disebut Sebagai Program Rancangan Program Sekilas Dari Analisis Situation Analisis Framework Dari Tadi Masalahnya Apa Lalu Tujuan Komunikasinya Apa Ini Dibuat Tadi 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 Terima kasih.